. Duel Timnas Indonesia versus Australia berakhir seri 0-0 pada matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal. Peluang pertama lahir lewat tendangan Sandy Walsh ketika pertandingan belum genap satu menit. Namun, bola hasil sepakan Sandy Walsh masih bisa ditepis oleh keeper Australia, Mateurian. Setelah itu, Australia gantian memegang kendali permainan. Tim asuhan Graham Arnold lalu beberapa kali memperoleh peluang emas. Hanya, peluang emas yang ada mampu dimentahkan oleh keeper Timnas Indonesia, Martin Paez. Salah satunya yakni terjadi pada menit ke-20. Martin Paez mampu menepis bola hasil tendangan Jackson Irvini dari sisi kanan. Bola muntah lalu langsung disambut Harry Soutar dengan tendangan keras. Lagi-lagi, Martin Paez sanggup menyelamatkan gawang Timnas Indonesia. Belum ada gol, skor 0-0 menutup babak pertama. Witan ditugaskan mengganti Rafael Struik. Timnas Indonesia memperoleh peluang emas pada menit ke-54 setelah kesalahan umpan dilakukan oleh pemain Australia. Bola kemudian dikuasai oleh Ragnar dan sang pemain berlari menuju gawang Australia. Ragnar mengakhiri aksi dengan sepakan kaki kiri tapi bola masih bisa dihadang pemain belakang Australia. Bola hasil sepakan Marcelino Ferdinand pada menit ke-56 melebar di atas gawang Australia. Adam Taggart memiliki peluang emas pada menit ke-68. Adam berdiri bebas di dalam kotak penalti Timnas Indonesia dan memiliki ruang untuk melepaskan tendangan keras. Beruntung, laju bola bisa dihentikan oleh Martin Paez. Bola hasil tandukan Awar Mabil melebar tipis di sisi kiri gawang Timnas Indonesia pada menit ke-77. Gol yang ditunggu tak kunjung hadir hingga pertandingan berakhir. Timnas Indonesia harus puas dengan satu poin usai menahan imbang Australia 0-0. Hasil ini tentu patut dibanggakan. Pasalnya Timnas Indonesia mampu menahan imbang Australia yang memiliki ranking FIFA jauh lebih baik. Timnas Indonesia menempati urutan ke-133 sedangkan Australia bertengger di peringkat 24. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.